Apakah sunnah bersalaman kanan-kiri setelah sholat fardu? Kalau istilah sunnah, sunnah artinya suatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat, mereka saling bersalam-salaman. Karena Ustaz Kiranda mengatakan belum menemukan dalil bahwasannya ajaran Rasulullah atau ajaran para sahabat itu adalah bersalaman setelah sholat maka mari kita bantu Ustaz Kiranda agar ketemu dengan dalilnya. Ini yang pertama dulu. An Sayyidina Yazidah Ibni Aswada R.A. Diceritakan dari Sayyidina Yazidah Ibni Aswad semoga Allah meruduinya. Ini seorang sahabat ya. Jadi melihat langsung dan berguru langsung kepada Rasulullah S.A.W. Anahu bahwasannya Yazid itu Sola As Subha Pernah sholat subuh Ma'an Nabi bersama Rasulullah S.A.W. Waqala Lalu Yazid itu berkata Summa farun nasuh Kemudian manusia berebut ya. Ini para sahabat ya. Ya'khudu Nabi Yadihi Berebut mengambil tangan Rasulullah S.A.W. Sekarang kamu bayangkan orang merebutan tangan itu ngapain. Itu kan sudah salaman namanya ya. Sudah namanya ngambil tangan itu namanya sudah salah salaman. Bukan hanya itu bahkan. Yang sahuna Mereka semua itu mengusapkan biha dengan tangan Rasulullah S.A.W. Wujuhahum ke wajah mereka Bukan hanya diambil tangannya bukan hanya salaman tapi diusapkan di wajahnya Fa'akhutu Maka saya pun mengambil biyadihi kepada tangan Rasulullah Ya'akhuda biyadihi Itu ya salaman pak Mana ada orang mengambil tangan orang bukan salaman ya. Jadi ini kan jelas Semua sahabat yang diceritakan ini ya Mereka ya Rebutan salaman kepada Rasulullah Maka aku pun mengambil Famasah tu Maka aku pun mengusap biha dengan tangan Rasulullah itu Wajihi kepada wajahku Ini hadis rawahul Bukhari Hadis riwayat Imam Bukhari Ini sudah cukup sebagai dalil Orang bersalaman setelah sholat Karena sahabat melaksanakan itu Setelah sholat Kemudian ini juga hadis Dalam Soheh Bukhari ya An kotadah bin di'amah ad-dawsi Ini kotadah ya Ulama hadis dari kalangan tabiin Dari Basroh Ini tunanitra ya Jadi tidak bisa melihat Tapi kepakarannya dalam hadis Luar biasa ya Raudiallahu anhu Semoga Allah meriduhinya Karena ini seorang tabiin Maka berarti bergurunya Kepada sahabat Maka kotadah ini berkata Kultuh li'anasin Saya bertanya kepada Anas bin Malik Berarti kepada sahabat Bernama Anas Akana til musaufahatu Fi ashabi Rasulullah S.A.W Apakah Di antara kalangan Para sahabat Rasulullah itu Ada tradisi Bersalam-salaman Begitu kira-kira pertanyaannya Sekolah Maka Anas bin Malik Raudiallahu anhu Menjawab Naam Iya Jadi secara umum Bersalam-salaman itu Adalah tradisi sahabat Itu adalah ajaran Nabi Banyak sekali hadisnya Tentang hal itu Secara khusus Setelah sholat pun Ternyata dipraktekan Oleh sahabat Sebagaimana tadi Sayyidina Abu Yazid Menceritakan ketika Sholat subuh Selesai sholat subuh Sahabat itu berebut Mengambil tangan Rasulullah Itu jelas ya Kemudian kalau masih kurang Artinya masih kurang mantap Jangan kita memahami hadis Dengan pemahaman kita sendiri Kita carikan ucapan ulama Yang senada dengan hal ini Atau yang menyimpulkan Dari hadis-hadis ini Bahwa memang disunahkan Bersalaman Baik di setelah sholat Atau kapanpun Begitu Ini ada sebuah kitab As-Shamilu Fi Adillatil Masa'ili Dalil-dalil Permasalahan-permasalahan Secara keseluruhan Kira-kira begitu ya Ditulis oleh Bilal Ahmad Al-Bustani Ar-Rifa'i Al-Husayni Ini masih Sayyid berarti ya Zuriah Rasulullah S.A.W. Dari jalur Sayyidina Husayni Ada Al-Hasani Ada Al-Husayni Akwalul Ulama'i Ini ada di halaman 407 ya Ucapan para ulama Filmosofahati Tentang hukum Bersalam-salaman Ba'das sholati Setelah sholat Jadi ini sudah Bukan saya bicara Hadis omong kosong Tapi saya bawakan Bagaimana ucapan ulama'nya Yang pertama Satu Berkata Imam At-Tahawi Dalam kitabnya Yaitu Apa ucapannya Imam At-Tahawi Tutlabuh Dituntut Atau diminta Atau dianjurkan lah Kalau bahasa gampangnya ya Al-Mosofahatu Bersalam-salaman Fahya Maka bersalam-salaman itu Sunnatun Adalah sunnah Akibat sholati Setelah sholat Kulliha Semua sholat Jadi sholat Zuhurlah Asarlah Maghriblah Isya'lah Subuhlah Setelahnya itu disunahkan Bersalam-salaman Jadi Pak Firanda Kalau tidak tahu ada dalilnya Ini loh Imam At-Tahawi Memberitahu bahwa itu sunnah Ya dalilnya ya Hadis-hadis nabi Begitu ya Dan juga di setiap pertemuan Kemudian yang kedua Yang kedua Yang kedua Syekh Abdul Ghani An-Nablisi Berkata Tentang bersalam-salaman Ba'dah sholati Setelah sholat Indah Sesungguhnya Ma'sofah Ba'dah sholat itu Dahilatun Adalah termasuk Atau tercakup Tahta umumi Sunnat Al-Masofahati Mutlakon Di bawah Keumuman Disunahkan kamu Bersalam-salaman Secara mutlak Jadi begitu Pak Sudah ada Nasnya kamu Salam-salaman itu Adalah tradisi sahabat Kota Anda Bertanya kepada Anas bin Malik Ya Bersalam-salaman Ada Umum Enggak dijelaskan kapan Pokoknya salam-salaman Maka Kata Anda berisi Ya setelah sholat Termasuk ke dalam Disitu Berarti ada dalilnya Begitu Pak Firanda Ya Kemudian Yang ketiga Kola Syekh Al-Imam Izuddin Ibnu Abdissalam Berkata Imam Izuddin Bin Abdissalam Atau disebutnya Dengan Imam Is Ya Rahimahullah Atau Rahmatullah Aleyh Semoga Allah Merahmatinya Innaha minal bidai Al-Mubahati Itu termasuk Bid'ah yang Mubah Itu kalau dikhususkan Setelah sholat Artinya ini Kalau tidak salah Setelah sholat subuh Dan setelah sholat asar Itu bid'ah yang boleh Ya ulama-ulama Berbeda-beda Terkadang Nah ini teorinya Imam I sendiri kan Terkadang memang Sesuatu yang kata Ulama lain sunnah Tapi kata ulama lain Bid'ah Tapi bid'ahnya Bukan bid'ah haram Mentok-mentok Bid'ah makruh ya Kan begitu kata Imam Is ya Seperti yang mana saya bahas itu Kemudian Berkata pula Imam Nawawi Dalam kitabnya Al-Lafkar Innaha bid'atun Mubahatun Yaitu termasuk Kepada bid'ah Yang boleh Gitu ya Ini kelanjutan Dari ucapan Imam Nawawi ya Atas dasar Bahwasannya Mosofaha itu Atau bersalam-salaman itu Ba'dah sholati Setelah sholat Wadua'al muslimi Ya Annal musofa'atah Wadua'a ya Sama-sama nasob Dan Berdoanya Seorang muslim Li'akhihi Kepada saudaranya Al-muslimi Yang juga muslim Bi'ayya taqabbalallahu Dengan doa Semoga Allah menerima Minhuh darinya Solatahu sholatnya Bikaulihi Dengan ucapan Taqabbalallahu Semoga Allah menerima Sholatmu ya La'yakhfa ma'fihima Maka tidak samar Atau sangat nampak jelas Ya tidak samar Apa-apa yang ada Dalam keduanya itu Yaitu bersalaman Dan juga mendoakan Min khairin Kabirin Berupa kebaikan Yang sangat besar Wa ziyadati ta'arufin Dan juga Bertambah saling kenal ya Wa ta'allufin Dan bertambah saling menyayangi Wa sababin Dan juga sebagai sabab Lirabti al-kulubih Untuk terikatnya hati ya Atau tertautnya hati Wa idhari Wa idhari Dan juga sebagai ekspresi Atau sikap Menampakkan Lirabti al-kulubih Bahwa kita ini Satu ya Bersama-sama ya Atau persatuan Wa tarabuti Dan juga saling terikat ya Bainal muslimina Di antara umat islam Itu pak ulama membahas Kamu dengan salam-salaman Hati menjadi lebih saling mencintai Saling peduli Saling peka Persatuan umat islam Semakin kokoh Wihda tutarobut Itu kok dipersoalkan Karena kamu gak tahu Ada hadisnya Aneh-aneh aja ya Padahal hadisnya ada Kenapa disitu kok Gak menggunakan hadis bahasanya Bersalam-salaman Pada sahabat Tapi mengambil tangan Itu hadisnya Tetapi ulama kan mengatakan Bahwa itu dalil Disunahkan Bersalam-salaman Al-Masofaha itu Narasi ulama Dimana mesti diambil Dari hadis nabi Allahumma hadina hadasabil Sudah bagus Dia bilang Tidak ada ya Tidak tahu ya Bukan tidak ada ya Kalau bilang tidak ada Kan bohong ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh